Intro Sementara itu pemirsa, para pemudik terus memadati stasiun Semen, Jakarta lantaran sengaja mudik lebih awal. Seperti di Tegal, Jawa Tengah, 8 mobil travel gelap yang mengangkut pemudik diamankan. Selain itu, mudik di awal Ramadan dilakukan untuk menghindari penyekatan oleh petugas di masa mudik mendatang. Intro Saya betul-betul masih khawatir mengenai mudik dari Raya Idul Fitri yang akan datang. Begitu kita sosialisasi, kita sampaikan, Gubernur, Bupati, Wali Kota juga menyampaikan mengenai larangan mudik, turun menjadi 7 persen. Tapi angkanya juga masih bisa, hati-hati, 18,9 juta orang yang masih akan mudik. Kebijakan membuka pariwisata memang kemudian dianggap kontradiktif oleh sebagian orang karena rasanya kok bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang lain, terutama larangan mudik. Bagaimana Mas Andi menanggapinya? Kami di sektor pariwisata tentunya harus memastikan bahwa dalam PPKM skala mikro tempat wisata itu dibuka harus dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Mas Andi, yang kemudian banyak muncul adalah, ya sudah saya tidak mau mudik kok, saya cuma mau wisata ke Pantelo Sari yang kebetulan dekat kampung saya. Jadi itu pernyataan-pernyataan yang tepat atau tidak? Karena apakah misalnya memang dimungkinkan wisata keluar kota pada saat larangan mudik atau seperti apa? Nah ini harus mengacu tentunya kepada keputusan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan itu Kementerian Perhubungan sudah memberikan panduan. Sudah dikeluarkan larangan mudik akan efektif atau tidak? Tidak. Tidak? Tidak. Karena pola masyarakat kita belum berubah. Pandemi ini ya sebagian besar tidak terlalu peduli. Saya baru kembali dari Pantura melihat ya perkembangannya sudah banyak, jarang pakai masker juga. Lalu juga pernyataan-pernyataan pimpinan negara ini yang sering berbeda pendapat itu membuat masyarakat semakin, ah sudah lah negara saja tidak bisa mengatur. Pertanyaan nanti ada pendana, katanya sih ada pertengahan kuasa itu ada susupan jalan. Jadi sekarang balik kampung. Ya takutnya nanti lebaran nggak bisa pulang kan sekalian. Oh jadi kalian memilih sekarang saja? Kampung di bulan Mei ini kan emang ditutupkan transportasi, jadi saya pulangkan lebih awal aja. Biar bisa lebaran di kampung. Terima kasih telah menonton! Mudik saat pandemi perlu disikapi dengan keseriusan batu uji yang tidak mudah bagi para pengambil kebijakan. Sangat penting keputusan yang konsisten untuk ditegakkan. Jangan banyak pengecualian jika menghendaki ketaatan. Setengah-setengah pernah terbukti membuat kondisi tanggung menjepit para eksekutor ke dalam posisi serba canggung. Percayalah warga niscaya taat jika memang ketat. Warga akan pergi melesat jika bimbang para aparat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!